Sejumlah pelayanan di Rumah Sakit Umum Raden Mataher Jambi terpaksa kembali ditutup sementara. Pelayanan yang dilakukan penutupan diantaranya ruang radiologi, HD, ICU, COVID, dan ICCU. Penutupan ini dilakukan karena ditemukan sejumlah tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi Johan Cah mengatakan, penutupan dilakukan mulai Senin 28 September sampai Sabtu 3 Oktober 2020 mendatang. Yang menambahkan sampai saat ini tim gugus tugas masih melakukan tracking kontak para tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Raden Mataher Jambi. Tracking kontak ini direncanakan juga sampai 2 Oktober mendatang. Penutupan kita saat ini masih sampai hari Sabtu sampai proses trackingnya selesai. Setiap minggu berat kembali di Azam Asmi, Jambi TV